Pengendalian itu harus sistematis, tidak bisa aurat-aurat, tidak bisa seenaknya. Pengendalian itu memiliki logaritma yang logis, jadi tidak bisa mau sesukanya. Seperti contohnya, Capman Cash 4641 yang menyatakan bahwa kontak erat di tes pada hari pertama, itu sama sekali menurut pandangan saya sebagai epidemiolog melanggar natural history of disease dari COVID-19 ini sendiri. Biasanya testing dilakukan pada hari kelima atau ketika seseorang punya gejala. Tes itu tidak boleh sebenarnya dilakukan pada semua orang. Tapi testing dilakukan pada mereka yang memiliki gejala, itu disebut sebagai suspek, atau jika dia tidak bergejala tapi kontak erat, itu dilakukan pada hari kelima. Mengapa? Karena pada saat itu viral load virusnya sudah cukup untuk bisa dideteksi oleh alat. Jika itu dilakukan pada hari pertama, kemungkinan untuk false negative itu akan sangat besar. Kemudian di hari kelima dilakukan exit test. Padahal fungsi dari tes hari kelima itu untuk menentukan apakah ada virus di dalam tubuh seseorang dan kemudian dia akan dipastikan lagi satu hari atau 24 jam setelahnya. Tetapi apapun hasilnya, mereka tetap harus menjalani karantina. Tidaknya memang CDC menyatakan 7 hari. Kalau tidak ditest 10 hari. Tapi WHO sampai hari ini belum mengubah interimnya masih tetap 14 hari. Dan saya sebagai epidemiolog menyatakan satu kali masa intubasi adalah masa untuk karantina. Tidak ada, no excuse for that. Ya, upaya apa sebenarnya yang harus cepat dilakukan oleh pemerintah Bu? Untuk menekan angka kasus positif COVID-19 yang semakin bertambah setiap harinya? Ya, ada empat sebenarnya bagian dari upaya pemerintah, tanggung jawab pemerintah untuk itu. Yang pertama tentu testing, tracing, dan tindak lanjut ditambah dengan vaksinasi. Jadi semua harus berjalan seiringan. Jangan hanya fokus pada vaksinasi saja. Kemudian tracing itu tertinggal. Tiga bulan terakhir tracing kita memang tidak begitu baik. Tiga bulan terakhir ini tracing kita sangat lemah sekali. Kalau dulu kita memiliki petugas sekitar 7.000-8.000 yang melakukan tracing pada 59 kabupaten kota yang memberikan atau menyumbangkan kasus 70%. Jadi memang program pertamanya adalah mencari kasus sebanyak-banyaknya, kemudian melakukan containment, langsung disolasi karantina. Nah setelah itu, setelah berapa saat, sekitar 6 minggu saya kira, kasus itu kemudian turun secara bermakna. Dan itu diikuti dengan penurunan juga mereka yang dirawat di rumah sakit-rumah sakit rujukan. Saat ini rumah sakit-rumah sakit sudah mulai hampir penuh keterisian tempat tidurnya. Bahkan beberapa rumah sakit rujukan sudah menjerit karena tempat tidur sudah tidak cukup lagi untuk mereka. Jadi mau sampai kapan kita begini? Memprediksi boleh saja. Memprediksi itu merupakan satu bagian untuk kontingensi plan sebenarnya. Untuk merencanakan apa yang akan terjadi, apa yang harus kita lakukan ketika kasus meningkat. Tapi yang terutama adalah melakukan containment. Bagaimana caranya agar kasus itu tidak sesuai dengan prediksi kita? Itu adalah core utama dalam pengendalian. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Playstore dan juga Appstore untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.